Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Seiring berkembangnya pertumbuhan industri, semakin besar pula permintaan akan bahan bakar fosil untuk kebutuhan energinya. Pada tahun 2022, diperkirakan konsumsi minyak di seluruh dunia mencapai 35 miliar barel per tahunnya, sedangkan konsumsi gas alam dunia mencapai 4 triliun meter kubik di tahun 2021. Untuk memenuhi tingginya permintaan bahan bakar fosil, banyak perusahaan mencari cadangan migas di lokasi yang terpencil. Selain di darat, sejumlah besar cadangan migas di seluruh dunia terletak di bawah permukaan air. Oleh karenanya, untuk mengeksplorasi migas di perairan ini dibutuhkan struktur pendukung, dan nantinya para pekerja akan bertugas sesuai bidangnya di dalam struktur tersebut. Struktur pendukung ini memiliki berbagai bentuk, antara lain offshore platform. Fungsi utama dari offshore platform atau anjungan lepas pantai adalah untuk pengambilan, pengolahan, hingga penyimpanan minyak dan gas. Offshore platform memiliki beragam jenis. Biasanya, offshore platform memiliki sebuah rig pengeboran yang berfungsi untuk mengebor permukaan bumi. Namun, ada juga offshore platform yang tidak memiliki rig pengeboran, tergantung dari beberapa kondisi. Offshore platform ada yang dibuat terapung dan ada juga fixed platform, yaitu struktur yang berdiri di atas jaket yang menancap pada dasar laut. Begitu juga dengan rig pengeboran, struktur ini kebanyakan berupa mobile offshore unit, sehingga dapat berpindah-pindah menuju lokasi pengeboran lainnya. Jenisnya juga sangat beragam, antara lain drillship, yaitu kapal yang digunakan untuk keperluan pengeboran laut dalam, yang kedalamannya mencapai lebih dari 3.000 meter. Di atas kapal, saat beroperasi di perairan dangkal, prinsip akan menggunakan jangkar agar posisinya stabil. Sedangkan ketika di laut dalam, drillship akan menggunakan DPS atau Dynamic Positioning System. Dengan sistem ini, ketika terdapat gelombang maupun angin, maka kapal akan tetap pada posisinya ketika melakukan pengeboran. Jenis lain dari mobile unit adalah jack-up rig, yang beroperasi pada perairan air dangkal dengan kedalaman hingga 120 meter. Jack-up rig merupakan struktur yang dapat mengapung serta memiliki 3 atau 4 kaki yang dapat dinaikan atau diturunkan. Saat akan beroperasi, semua kakinya akan diturunkan, kemudian struktur utama rig akan terangkat hingga ketinggian yang telah ditentukan. Kemudian, untuk melakukan pengeboran, bagian cantilever akan melakukan slid-out atau keluar dari deck, sehingga dapat menjangkau lokasi sumur pengeboran yang berada di anjungan lepas pantai di sebelahnya. Sebelum mulai bekerja di tengah laut ini, semua pekerja wajib memiliki sertifikasi offshore, karena mereka akan bekerja pada lingkungan dengan risiko tinggi. Salah satunya adalah BOSIET atau Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training. Di dalam pelatihan BOSIET, para peserta akan mempelajari serta melakukan persiapan penanggulangan keadaan darurat, seperti pelatihan helikopter safety and escape. Para peserta akan diajarkan tata cara saat menaiki helikopter menuju lokasi kerja, serta diajarkan juga cara melarikan diri saat terjadi situasi darurat pada helikopter. Lalu, ada juga pelatihan survival. Di dalamnya para peserta akan belajar cara bertahan hidup di air saat terjadi insiden di lokasi offshore. Selain itu, sertifikat lain juga dibutuhkan sebelum mereka dapat mulai bekerja, seperti sertifikat kompetensi hingga hasil tes kesehatan yang masih berlaku. Kemudian, untuk mengangkut kru dari darat menuju anjungan lepas pantai maupun rig pengeboran, terdapat dua cara, yaitu menggunakan helikopter dan kapal. Pemakaian helikopter biasanya digunakan saat adanya gelombang dan kondisi laut yang buruk, atau karena lokasi offshore platform yang berada sangat jauh dari daratan. Nantinya, para kru akan mendarat pada helipad yang terdapat di anjungan lepas pantai. Sedangkan, pada pemakaian kapal, untuk memindahkan kru menuju anjungan lepas pantai sangat berbeda dengan pemakaian helikopter. Ada beberapa cara, antara lain menggunakan personel basket. Pada prosesnya, kru yang ada di kapal akan naik ke sebuah basket, kemudian operator kren yang ada di atas platform akan mengangkat basket tersebut. Hal ini dilakukan berulang kali hingga kru telah berhasil dipindahkan semua. Cara lainnya adalah menggunakan swing rock. Cara ini memang terlihat lebih mudah daripada menggunakan basket tadi, namun cara ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena dapat berakibat fatal saat kondisi laut sedang buruk. Dalam prosesnya, satu persatu kru yang ada di kapal akan menuju platform menggunakan bantuan tali. Setelah posisi kapal dirasa sudah tepat, maka kru akan berayun untuk menuju ke dalam platform. Setelah para pekerja sampai di anjungan, maka orang tersebut tentunya sudah siap dengan rutinitas yang melelahkan serta jauh dari rumah selama berminggu-minggu, bahkan bulan. Pada anjungan lepas pantai maupun rig pengeboran di tengah laut, para kru tersebut akan tinggal di dalam tempat yang dinamakan living quarter. Di dalam living quarter, terdapat berbagai macam fasilitas, mulai dari kamar, tempat makan, tempat santai, dan lain sebagainya. Para kru yang akan tinggal di anjungan ini jumlahnya mulai dari puluhan hingga ratusan. Jumlah kru tersebut tidak boleh melebihi batas maksimum kapasitas, karena hal ini berhubungan dengan situasi jika saat darurat. Sedangkan untuk tempat tidurnya, bisa dibilang sangat nyaman, namun dalam satu kabin ditempati oleh satu hingga empat orang. Begitu juga dengan kamar mandi dan toilet yang juga dipakai bersama-sama. Para kru yang tinggal ini memiliki tugas masing-masing, antara lain enjenir hingga seorang koki. Dalam hal urusan makan, para pekerja tidak perlu takut akan kelaparan, karena tiap harinya para pekerja mendapatkan jatah makan sebanyak 3-4 kali. Di living quarter, dilarang adanya alkohol, namun para pekerja masih bisa merokok pada area yang sudah ditentukan. Dan karena bekerja di tengah laut ini sangatlah berbeda dengan bekerja di darat, di saat senggang mereka biasanya menghilangkan kejenuhan dengan melakukan aktivitas lain, seperti berolahraga, musik, dan sebagainya. Dalam hal pekerjaan, mereka akan bekerja secara shift selama 12 jam setiap harinya, dengan waktu istirahat 12 jam juga. Namun, terkadang mereka bisa bekerja lebih dari 12 jam, jika ada pekerjaan yang mendesak. Mereka akan bekerja setiap hari tanpa hari libur. Biasanya, para kru akan bekerja selama 2 minggu atau 1 bulan, dengan jumlah hari libur yang sama dengan hari kerja. Setiap harinya, sebelum mereka bekerja, mereka wajib menggunakan alat pelindung diri yang meliputi helm, sepatu, kacamata, dan lain-lain. Ketika bekerja, mereka juga harus selalu waspada terhadap lingkungan di sekitarnya, karena lingkungan tempat mereka bekerja ini merupakan lingkungan yang sangat berbahaya. Ada beberapa hal yang paling membahayakan para pekerja lepas pantai ini, antara lain malfungsi pada alat berat yang dapat menyebabkan cedera fatal bagi para pekerja. Kemudian, di tempat mereka bekerja juga terdapat banyak bahan kimia, serta yang paling berbahaya adalah hidrogen sulfida atau yang disebut dengan H2S. H2S adalah senyawa kimia gas yang tidak berwarna, kemudian lebih berat daripada udara, mudah meledak, dan dapat menyebabkan karat. Biasanya, H2S berada di tempat proses pengeboran, saluran pipa, fasilitas penyimpanan, dan tempat lain. Di saat H2S memiliki konsentrasi tinggi, lalu terhirup oleh para pekerja, maka akan dapat menyebabkan kejang, tidak bisa bernafas, bahkan berujung kematian. Dan untuk mencegah insiden akibat paparan H2S ini, maka tiap pekerja atau tiap kelompok kerja wajib memakai H2S detektor saat mereka bekerja. Bekerja di lepas pantai juga sangat erat kaitannya dengan CMOPS atau Simultaneous Operation, yakni beberapa aktivitas berbeda yang dilakukan bersamaan di lokasi yang sama atau saling berdekatan, seperti aktivitas yang melibatkan para penyelam, kemudian ada pemasangan pipa, lalu ada pemindahan rig, dan lain-lain, yang dilakukan bersamaan tanpa harus menghentikan produksi migas. Tanpa koordinasi yang baik, maka akan menimbulkan risiko tinggi. Oleh karenanya, setiap pekerja wajib mendapatkan persetujuan dan izin setiap sebelum mereka bekerja. Bahaya lainnya adalah karena berada di tengah laut, tempat ini sering dilanda kondisi cuaca ekstrim, seperti angin kencang, angin topan, hingga gelombang besar. Kondisi cuaca ekstrim ini bisa menyebabkan kerusakan pada fasilitas di anjungan, tertabrak oleh kapal pendukung, hingga terbaliknya struktur lepas pantai akibat gelombang ganas. Hal ini pernah terjadi pada pengeboran semisubmersible yang bernama Alexander Kielan pada 1980. Rig yang difungsikan sebagai living quarter atau tempat tinggal kru ini mengalami kegagalan struktur akibat angin kencang, sehingga terbalik dan menewaskan 123 orang. Lalu, kegiatan eksplorasi lepas pantai ini juga sangat erat kaitannya dengan offshore support vessel yang disingkat OSV. OSV dirancang untuk memberikan berbagai layanan dan dukungan operasional. Kemudian, jenis OSV ini bermacam-macam, yang meliputi platform supply vessel, kapal yang digunakan untuk membawa kebutuhan material dan logistik ke lokasi lepas pantai. Terkadang, kapal ini juga dapat digunakan untuk transportasi para personel dari darat menuju ke lepas pantai. Jenis OSV lainnya adalah Anchor Handling Tag Supply atau yang disingkat dengan AHTS. Kapal ini berfungsi untuk menangani pemasangan jangkar, menarik struktur lepas pantai, hingga melakukan tugas penyerahan untuk operasi lepas pantai. Ada juga Diving Support Vessel atau DSV, yakni kapal yang dilengkapi dengan peralatan penyelaman dan digunakan untuk pekerjaan bawah air, seperti pemeliharaan pipa bawah laut, sumur pengeboran, dan lain-lain. Kapal OSV lainnya yaitu kapal seismik. Kapal ini digunakan untuk melakukan survei bawah laut yang bertujuan untuk menentukan dan menemukan area terbaik untuk pengeboran minyak dan gas di tengah laut. Para kru di kapal OSV dapat berjumlah hingga 50 awak, tergantung ukuran kapal dan persyaratan kerja. Sama seperti kapal ini juga bekerja secara shift selama 12 jam. Mereka akan tinggal di dalam kapal dalam waktu yang bervariasi, tergantung peraturan, mulai dari 1 hingga 3 bulan. Untuk fasilitas di dalam kapal ini juga hampir sama seperti di dalam platform, seperti adanya kabin, tempat tidur, ruang makan, ruang santai, dan sebagainya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Unix 3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.